Intro Salam Sejahtera Malaysia Berita hari ini daripada Estro Awani Nyawa rakyat harus diutamakan berbanding perbalahan politik Kenyataan daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz Menyeru semua pihak mengenepikan perbezaan dan bersatu dalam usaha Melawan pandemik COVID-19 dengan penularan varian yang lebih ganas kini Zafrul berkata nyawa rakyat harus diutamakan berbanding perbalahan politik yang tidak kesudahan Kita umpama berada dalam pesawat, udara dan tiba-tiba berlaku kebakaran dalam penerbangan Pada saat kritikal dimana semua anak kapal sepatutnya berikhtiar memadamkan api ini Sebaliknya mereka juga sibuk bergadu untuk menukar juru terbang Andainya kita adalah penumpang dalam pesawat tersebut Bagaimanakah perasaan melihat keadaan ini hanya beliau dalam satu kenyataan Zafrul berkata lagi, jangkitan COVID-19 kini semakin parah Bukan sahaja di Malaysia, malah di negara yang sebelum ini berjaya mengawal pandemik ini Banyak negara termasuk Malaysia yang tahun lalu telah berjaya mengekang penularan wabak COVID-19 Hari ini sedang menyaksikan kenaikan mendadak kes jangkitan COVID-19 Akibat munculnya varian agresif seperti Delta dan Lambda katanya lagi Justeru beliau memberi penekanan pentingkan Pelan pemulihan negara berjalan secepat mungkin dalam penyertaan pihak pembangkang dan pakar Atas semangat kesepakatan inilah, saya telah mengundang ahli-ahli politik parti pembangkang Untuk menyertai mesyuarat TPN, baik wakil dari Pakatan Harapan dan warisan termasuk Terima kasih telah menonton!